Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, Akademia dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan cairan kita, Edutainment Dan kesempatan hari ini telah hadir di studio Support team dari Idea Rized Consultant Ada Mas Ajib, juga Mas Judy Selamat siang Siang Oke Melanjutkan dari tayangan kita sebelumnya hari ini Kita akan bincang-bincang ringan lagi, ngobrol-ngobrol Masih mengenai tips and tricks dalam penyusuran riset Dan untuk kesempatan kali ini Kita akan ambil topik yaitu mengenai Bagaimana tips and tricks untuk bisa menyelesaikan riset Entah itu deskripsi ataupun tesis khususnya Dalam waktu kurang dari 2 bulan Bisa ya Mas Gara-Gara? 2 bulan bisa ya? Bisa Oke Mas Judy dan Mas Ajib ya Sepanjang pengalaman Anda Melayang kalian studia riset konsultan Kira-kira berapa lama sih bisa menyelesaikan Entah itu deskripsi atau tesis lain ya Kalau bisa tersiap mungkin Karena tahapnya ini ya Kalau deskripsi, tesis Kira-kira bisa ya selesai dalam 2 bulan Bisa Bisa Sebetulnya faktor-faktor apa saja sih Yang mempengaruhi cepat tidaknya selesai dalam penyusunan deskripsi dan tesis? Khususnya itu Karena dalam penyusunan ini itu kan ada 3 pihak yang terlibat Jadi ada mahasiswanya Terus ada dosennya dan yang ketiga ya konsultan Kami tidak bisa menentukan secara pasti sebenarnya kapan bisa selesainya Tapi rata-rata penyelesaian bisa di bawah 2 bulan bahkan Tergantung dari mahasiswa dan dosennya Bagaimana proses bimbingan Bagaimana bimbingan itu berjalan Karena kan kami hanya supporting yang tidak bisa bimbingan kan Karena yang bimbingan kan mahasiswa bukan konsultannya Karena ini juga kan yang melakukan riset juga mahasiswanya Kalau misalnya yang melakukan riset kita Mungkin ya kita penuhnya cepat membantu Biar klien juga selesai kan begitu Kemudian maunya kan semua klien itu Bagaimana caranya supaya riset bisa setelah selesai Secepat mungkin gitu Nah kira-kira faktor apa saja yang bisa mempengaruhi cepatnya penyelesaian riset mereka Ada faktor-faktor lain selain mahasiswa dan dosen Di antaranya pertama adalah target, komitmen, dan konsistensi dari mahasiswa Jadi mahasiswa sendiri harus menentukan targetnya Kapan dia harus selesai Karena kalau tidak ada target Bisa-bisa dia setat akhirnya menimbulkan ketidakkomitmenan dalam menyusun Akhirnya tidak konsisten Maka penting ada target Begitu juga komitmen Seberapa komitmen dia untuk menyelesaikan riset ini Karena penting komitmen itu biar dia sungguh-sungguh Karena ini kan riset bukan berjalan tidak terus-menerus Hanya sekali waktu Dan ini harus memiliki komitmen yang tinggi Dan ketiga konsistensi Dia harus konsisten dengan apa yang dia kerjakan Karena kalau tidak konsisten berhenti tiba-tiba Maka untuk memulainya lagi sulit Jadi perlu tiga itu Yang pertama Yang kedua pemilihan judul topik yang menarik Dan ada novelty Kebaharuan Itu penting Karena kalau misalnya pemilihan topiknya masih ngawang-ngawang Fenomenanya belum ada Apalagi tidak ada novelty Meneliti hal-hal yang sudah mainstream Yang sudah mainstream Biasanya dosen akan mengkat Dan untuk diminta untuk mencari yang lain Mencari judul lagi bahkan Bahkan tidak sedikit mahasiswa yang sudah buat sampai selesai Diminta buat judul lagi Karena fenomenanya ternyata Tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan Dan juga banyak juga yang meliti Kadang banyak juga yang meneliti Yang ketiga Literatur dan referensi yang terkait jelas Memiliki kekuatan Seperti yang Dia harus tridex copus K1, K2 Terus kekuatan dari penelitinya Apakah ini peneliti memang memiliki kredibilitas Yang dia punya kekuatan untuk meneliti Ada pertanggung jawaban dari referensinya Yang keempat itu pemilihan metodologi dan alat hipotesis Itu penting juga Karena kadang salah uji malah fatal Jadi antara Salah adalah memilih alat akusi Karena kan di riset ada banyak sekali Kita diberikan kebebasan untuk memilihkan berbagai macam tools Software di luar sana juga banyak Dan satu topik tertentu bisa diselesaikan Dengan banyak alat juga kan Bisa diuji pakai SPSS Pakai SAMOS SPSS Bisa juga Makanya penting juga untuk menentukan itu Karena uji Karena uji ini kan berkaitan dengan hasil dan tujuan Nanti di tujuan yang dia telah buat Dan yang terakhir Kemudian ke Mas Ajib mungkin ya Bisa ditambahkan ini Kayak tanya dengan sikap dan efiswa ini sendiri Untuk sikap dan itu biasanya kan kalau sesama dosen sama mahasiswa contohnya Itu kadang kan kalau cara dia ngomong kan seperti agak seumuran gitu Padahal itu kan salah Nah itu harus ada attitude-nya Jadi etika komunikasi pada saat dia konsultasi dengan dosennya pun harus juga dijaga ya Tadi ada 5 poin yang sudah disampaikan Bagaimana paling tidak seorang mahasiswa itu harus bersikap ya Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan Dalam tahapan penyusunan inskripsi dan dasis ini Untuk tahapan itu ada mungkin ada 5 ya Mas Ayo Yang kita cermati itu Yang satu itu tahap pertama itu pembuatan outland Jadi tadi sudah disampaikan di awal Pada saat mengajukan usulan penelitian Maka seorang mahasiswa sebaiknya sudah punya outland Outland ya Gambaran apa yang mau dia penelitian Dan di outland itu sendiri tentunya juga sudah harus dilampiri dengan jurnal referensi yang pertama Yang diujakan sebagai rujuan untuk judul penelitian Oke Jadi apa saja sih sebetulnya yang ada di outland itu? Di outland itu paling tidak ada muat yang pertama adalah latar belakang Jadi ada gambaran umum terkait dengan fenomena yang dihadapi dari objek penelitian Yang kedua Adanya rumusan masalah Yang ketiga tujuan penelitian Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini berhubungan Jadi tujuan rumusan masalah itu dia lebih kepada pertanyaan Jadi ada lebih kepada pertanyaan Yang kalau sedangkan tujuan dia pernyataan Sebagai contoh misal pada rumusan masalah Apakah parabel X berpengaruh terhadap parabel Y? Kalau tujuan dia lebih kepada untuk mengetahui atau untuk menganalisis Mengaruh parabel X kepada parabel Y Biasanya demikian untuk rumusan dan tujuan Dan juga paling tidak dimasukkan kontribusinya Sebagai gambaran umum Hasil penelitian ini nanti mau apa sih? Untuk kemana sih ya Mampaknya itu Biar dosen tahu ternyata dia meneliti Ini ada kontribusinya nanti Kesini kesini ya Biasanya paling tidak ada dua kontribusi yang sering digunakan Yang sering ada dalam penelitian Ya itu teoritis Jadi bermanfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya Atau teori-teori terkait dengan parabel yang digunakan Dan juga praktis Di lapangan itu seperti apa menfaatnya Terus kemudian ada kerangka model penelitian Kerangka model itu kan harus ada rujuk aja ya Bagaimana cara memetakan Memetakan sebuah kerangka penelitian yang baik dan penting Baik untuk kerangka penelitian itu Bisa dipetakan dengan melihat jurnal-jurnal Mapping jurnal yang sebelumnya sudah direview Jadi kelihatan pengaruhnya dari mana ke mana Dan pada kerangka itu akan terlihat jelas Arah penelitian kita itu fokusnya ke mana Sehingga penting direview jurnal itu Untuk memetakan kerangkanya nanti Apa saja yang parabel X yang dibutuhkan Apakah ada mediasi Tinggal ditambahkan mediasi atau tidak nantinya Jadi kerangka itu menjadi gambaran kecil Yang itu menjadi acuan dalam penelitian Dan masing-masing harus ada support jurnal Ya harus ada support jurnal Ada variable dependent X1, X2, X3 Ada variable independent Y Kemudian ada variable independennya Variable mediasi dan Z Jadi masing-masing dipetakan ya Ya dipetakan masing-masing Hubungan antar variable X1 ke Y, X2 ke Y dan seterusnya Itu yang namanya Mapping ya Oke jadi kerangka penelitian seperti itu Kemudian selain kerangka penelitian Selanjutnya itu ada hipotesis Hipotesis itu seperti dugaan sementara Yang nantinya menjadikan itu untuk diuji Apakah variable yang sudah diusulkan tadi Sesuai dengan dugaan yang telah diusulkan Atau kan tidak Dan membuat hipotesis dalam outline itu Hanya sekedar mencantumkan Seperti apa hipotesisnya Belum memasukkan rujukannya Belum Jadi hanya gambarannya saja Ya jadi outline Sekedar itu saja ya Ya segedar gambaran Gambaran umum Bahwa dia akan meliti ini Jadi judulnya ini Variable yang ini Hubungan antar variable yang seperti ini Rangka modelnya seperti ini Dan hipotesisnya juga seperti ini Iya segedar Nah kira-kira dalam outline Perlu nggak kita tampilkan yang namanya Research gap Karena dari research gap kan Sebetulnya orang bisa tahu Memang research ini masih layak diteliti Maksud pertanyaan saya tadi Perlu tidaknya research gap Karena kalau memang masih ada research gap Jadi kan judul atau topik ini Masih layak Lebih diteliti dan didalami lebih lanjut Dan research gap juga Berkaitan dengan adanya Operati tadi Karena memang Dari research gap kita ketahuan Bahwa kita bisa bikin Sesuatu yang baru Dengan memasukkan operati pembelitian Ya Oke Kemudian pembikinan outline sudah Oke Selanjutnya kalau sudah outline Tahapan berikutnya berarti proposal Kalau misalnya Outline nya disetujui Berarti masuk ke tahapan proposal ya Ya cuman ada hal penting sebenarnya Dari pengajuan outline itu ya Jadi mahasiswa itu harus aktif Jadi ketika mengajukan outline Mahasiswa itu harus aktif Bertanya dan menyampaikan Masukannya untuk penelitian dia Sehingga didengarkan dosen Sehingga dosen memberikan informasi-informasi tambahan Yang terkadang mahasiswa tidak berpikiran demikian Tidak berpikir demikian Sehingga terbuka lagi wawasannya Terbuka lagi gambaran penelitiannya Sehingga semakin Semakin luas Cakrawala pemikirannya untuk melakukan riset Itu yang terkadang mahasiswa takut dengan dosen Takut bertanya Nah ini penting sebenarnya Tetapi kadang tidak diperhatikan keaktifan dari dirinya kepada dosennya Padahal itu sesuatu yang memang harus dimiliki dari mahasiswa Oke setelah outline dinyatakan selesai Maka tahapan berikutnya yang harus diperhatikan adalah penyusunan proposal Penyusunan proposal ini lebih detail lagi Komunikasinya dengan dosen maupun dengan konsultan Kalau menggunakan jasa konsultan Nah pada tahapan penyusunan proposal ini Kira-kira bagian apa saja yang perlu dikali Kan dalam proposal itu umumnya di kampus-kampus ada Bab 1, bab 2, bab 3 Baru sebatas itu saja kan Proposal bab 1 sampai bab 2 Kira-kira dari bagian yang paling awal dulu Chapter 1, bab 1 Ini apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan untuk bab 1 Bagian pada latar belakang masalahnya Orient dari kondisi real Pada objek penelitian yang digunakan Secara umum dalam Secara geris besar ya Misal Pada Permasalahan krusual Krusial Permasalahan krusial Yang saat ini dialami Dan Dialami dan terjadi di perusahaan-perusahaan tempat objek penelitian itu Misalnya itu pekerjaan di India Terus permasalahan internal yang terjadi di perusahaan itu apa sih? Sebetulnya yang mau diangkatkan itu ya? Itu latar belakang seperti itu Menggali Menggali Belakang belakangnya Atau mungkin ada trik yang lain Jadi Jadi Untuk latar belakang itu Bisa dimulai dari lingkup yang lebih global dulu ya Lebih global Lebih global Secara umum itu Permasalahan yang diangkat itu seperti apa sih di global itu Contohnya real Misalnya dalam Permasalahan Third open intention Misalnya Secara global itu bagaimana third open intention itu terjadi Di negara-negara besar itu Masih menjadi masalah terkadang Pada sebuah lembaga banyak yang keluar Seek, seek Third open intention itu apa? Mungkin ada yang berdua Oh ya Third open intention itu Sesara garis besar Secara umum itu adalah Perputaran pergantian karyawan Pergantian karyawan Nah itu terkadang masih menjadi permasalahan yang sampai sekarang masih menarik untuk ditelituh Krusial tadi ya Iya Menjadi permasalahan krusial Krusial Permasalahan krusial Nah dalam lingkup global, nasional, bahkan regional Itu menjadi permasalahan Jadi bisa dipertakan Cukup layak untuk diangkat Jadi bisa dipertakan dari globalnya seperti apa Kemudian lari ke nasional Kemudian secara regional Kemudian baru masuk ke fenomena yang ada di salah satu objek penelitian Misal pada sebuah lembaga Atau apapun yang itu menjadi likup yang lebih kecil di fenomena di sekitarnya yang menjadi objek penelitian Oke, itu latar belakang ya Selain latar belakang, di chapter 1 kan masih banyak yang lain Misalnya ada batasan, rumusan masalah, dan lain-lain Perlu enggak sih sebetulnya penelitian itu kita kasih batasan? Untuk batasan itu sangat perlu ya Karena kan untuk biar tidak lebih melebar kemana-mana Maksud kita melakukan pembatasan dalam penelitian apa? Batasan penelitian Intinya itu untuk membatasi ruang lingkup penelitiannya Jadi sehingga penelitian itu benar-benar fokus pada variable pemilihan variable yang digunakan Tidak melebar ke variable yang lain Sehingga faktor-faktor di luar yang digunakan tidak bisa masuk untuk mempengaruhi Apa yang menjadi inti dan pokok permasalahan dalam penelitian Oke, batasan penelitian juga perlu juga buat peneliti Salah satunya kan ada keterbatasan tengah waktu Tengah waktu Ada keterbatasan biaya Ada keterbatasan akses data Mencari data juga tidak semudah di dalam penelitian Maka yang perlu diperhatikan selain tadi masalah terbelakang adalah Batasan penelitian Oke, batasan penelitian Yang kedua yang terduga kemudian perumusan masalah Tidak ada perumusan masalah Untuk perumusan masalah itu kita mencari menghubungkan antara variable X terhadap variable Z Variable Dibedal terhadap variable Dibedal Oke, terus Secara umum perumusan dalam bentuk pertanyaan Contohnya Apakah Apakah variable independen Apakah variable dependen berpengaruh terhadap variable independen Atau dengan pertanyaan bukan apakah tapi bagaimana ya Bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja dan lain-lain Itu namanya perumusan masalah Oke Setelah perumusan masalah apa kira-kira yang perlu diperhatikan Setelah perumusan masalah itu ada tujuan penelitian Tujuan penelitian Ya, bedanya perumusan masalah sama tujuan penelitian apa-apa sih Tujuan perbedaan antara perumusan masalah dan tujuan penelitian itu hanya dari Ya, kalau perumusan masalah dia berbentuk pertanyaan Oke Akan kemana Untuk apa Kalau tujuan itu Arahnya jelas Mau ngapain sih Cepat Makanya kalimat yang digunakan di awal dalam tujuan penelitian itu biasanya Untuk mengetahui atau untuk menganalisis Oke Jadi misal contoh untuk menganalisis pengaruh keadilan terhadap kepuasan bekerja Oke Itu sebagai contoh Atau untuk mengetahui pengaruh variable independen terhadap variable dependent dan lain sebagainya Ya, itu tadi tujuan penelitian Terus suatu penelitian yang bagus itu tentunya adalah penelitian yang ada manfaat Manfaat dan kontribusi penelitian itu biasanya menunjukkan keinginan dari peneliti Ingin ke arah mana penelitian itu dilakukan Menunjukkan apa saja yang bisa mempengaruhi dari penelitian ini Biasanya manfaat dan kontribusi itu ada dua Yang pertama adalah manfaat teoritis Secara teoritis penelitian ini akan kemana sih Untuk apa kedepannya Bagaimana orang bisa menggunakan penelitian ini untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan teoritis Kalau yang kedua ada masalah manfaat praktis Praktis itu lebih kepada pemanfaatan penelitian kepada objek penelitian Yang nantinya akan terbentuk dalam implikasi Nanti dibahas di bab 4 Implikasi manajerial Jadi kemana objek itu bisa dibawa dengan penelitian yang dilakukan Sehingga secara praktisnya didapatkan hasil yang memang bisa memperbaiki keadaan yang tadinya Penomena yang tadi ketemu menjadi solusi Tadi manfaat dan kontribusi penelitian Satu lagi Di bab 1 ya Di chapter 1 yang perlu diperhatikan juga Tapi ini inkondisional ya Tergantung dari masing-masing kampus Biasanya ada yang mewajibkan khususnya untuk kesis Ini melampirkan tabel research gap dan juga novel di penelitian Nah ini bagaimana? Apa itu research gap dan apa itu novel di penelitian? Ini mas Ajik atau mas Budi? Isilah yang research gap? Research gap itu hasil penelitian terdahulu Nah itu kan nanti akan jurnal-jurnal itu direview Nah itu nanti hasil reviewnya itu akan kita cari Apakah ada yang berpengaruh negatif atau berpengaruh positif Berarti intinya research gap itu perbedaan Perbedaan Nah itu perbedaan terdahulu ya? Iya betul Jadi kalau masih ada perbedaan intinya apa? Iya Pak Nah itu Masih ditemukan perbedaan? Apa mas Budi? Kalau ada Masih ada perbedaan hasil penelitian kan berarti Masih ada masalah kan disitu? Masih ada masalah dan Topik ini masih layak untuk diteliti Biar didalami lebih lanjut ya? Iya Ya intinya research gap itu kan seperti itu? Iya Jadi menemukan kalau memang masih ada Perbedaan hasil berarti Masih bisa diteliti lebih lanjut Untuk menutup hasil yang sebelumnya berbeda tadi Iya oke Kemudian kalau novel di? Novelty itu lebih kepada kebaruan dari sebuah penelitian Maksudnya kebaruan itu apa? Nah dalam perbaruan penelitian itu biasanya berbeda-beda Untuk mahasiswa skripsi itu dia masih bisa replika Dalam sebuah penelitian Dan sehingga hanya sekedar mengganti objeknya untuk sebuah novelty Sudah dianggap novelty Sudah dianggap novelty Tesis apalagi disertasi nantinya untuk novelty ini tidak bisa demikian Karena punya tahapan yang sudah berbeda dengan skripsi Seharusnya bagaimana? Paling tidak Paling minimal untuk tesis itu yang menambah variable independen Jadi ada menambah variable pengaruh lain Iya pengaruh lain Pengaruh terhadap Iya Atau Kalau memang agak lebih ekspert lagi Menambah variable mediasi Jadi ada pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung nantinya dari hasil penelitian Inti dari novelty itu bagaimana membuat riset yang berbeda dengan riset-riset yang ada sebelumnya Dan itu bisa ditempuh dengan cara menambahkan variable yang mempengaruhi atau Dibatkan memasukkan Mediasi Salah satunya itu ya Oke untuk novelty sudah berarti bab satu kayaknya cukup itu ya yang dipahas Iya bab satu itu latar belakang, rumusan, tujuan, keterbatasan, dan novelty Dan perlu riset game nanti dimasukkan di Oke jangan kemana-mana dulu setelah ini kita akan lanjut di pembahasan berikutnya Kita akan masuk bagaimana tip and trick untuk membuat chapter kedua Oke lanjut di pembahasan berikutnya setelah tadi kita ngobrolin bagaimana tip and trick menyusun bab satu dari sebuah proposal Kali ini kita masukin bagaimana cara dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat chapter dua dari sebuah riset Nah untuk bab dua ini gimana mas judi mas hajib Kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan Dan kalau dari kerangkanya itu bab dua itu kan landasan teori ya Landasan teori biasanya dimulai dari paparan mengenai teori Kemudian hipotesis penelitian Rangka model penelitian Nah ini pertanyaannya gimana sebaiknya dalam membuat bab dua seperti apa Dalam bab dua itu paling tidak ada beberapa konten yang perlu diperhatikan Yang pertama itu adalah kajian teorinya Yang kedua ada penelitian terdahulu Yang ketiga ada kerangka model penelitian Yang keempat itu hipotesis penelitian Yang pertama kajian teori Kajian teori itu lebih kepada definisi-definisi dari variabel yang digunakan Dan definisi-definisi dari variabel yang digunakan itu merujuk pada jurnal-jurnal yang sudah didapatkan Setelah jurnal kita juga bisa menggunakan textbook ya Atau dari buku-buku yang terbaru khususnya Jadi usahakan dalam membuat kajian teori itu gunakan jurnal-jurnal yang terbaru Bukan yang sudah lama Karena terkadang beberapa kampus mewajibkan menggunakan jurnal yang lima tahun terakhir Untuk menjadikan kajian teorinya Definisi teori Oke selanjutnya setelah definisi apa tadi Nah setelah diminisi nanti kita masuk ke grand teori Nah grand teori, middle teori sama subtense Nah untuk pembahasan grand teori Akan dibahas sebelum masuk ke middle teori Grand teori itu apa sih? Grand teori itu gambaran umum pada variabel-variabel yang digunakan Nah atau induknya dari variabel tersebut Nah setelah misalnya ya Misal kita punya variabel kepuasan karyawan Nah kepuasan karyawan merupakan middle teori yang lahir dari grand teori Sehingga grand teori biasanya lebih umum Karena dapat melahirkan berbagai macam middle teori itu Jadi mungkin praktisnya gini Memahami grand teori, middle teori, dan subtense segini Kalau grand teori berarti membahas teori-teori Yang dasar terkait objek yang akan kita meneliti Misalnya judul penelitiannya apa? Kinerja karyawan Kinerja karyawan Kinerja, oke Kinerja itu apa sih basicnya? Sumber daya manusia kan? Iya Berarti grand teori-nya kita ngomongin Management sumber daya manusia Management sumber daya manusia Kemudian dari management sumber daya manusia baru kita bahas mengenai Middle teori Middle teori-nya terkait dengan Kinerja karyawan Kemudian setelah middle teori bias Kita tarik substance ya kan? Iya Substense itu substansinya Substansi ya kita melihat Riset-riset terdahulu yang membahas Mengenai kinerja karyawan Jadi pemetahannya sebegitu Jadi tadi sudah disampaikan lagi Bahwa selain landasan teori Kemudian Hal penting yang berikutnya adalah Bahwa dari setiap teori yang dibahas Itu kita harus bisa menemukan Tolok ukur Iya Penting Karena kalau itu penting nanti akan digunakan untuk Menyusun kursi odak penelitian Bagaimana cara menentukan dimensi dan tolok ukur Menemukan dimensi dan tolok ukur suatu variable Biasanya yang sering kita lakukan dalam menentukan dimensi itu adalah Mencari di jurnal-jurnal yang itu sudah ada Terutama jurnal-jurnal yang fokus membahas variable tertentu saja Jadi bukan jurnal-jurnal yang itu membahas hubungan variable Jadi hanya satu variable kita cari per jurnal Sehingga fokus Misalnya dalam masalah kepemimpinan Leadership kita akan cari jurnal yang berhubungan dengan leadership saja Determinan faktor Atas sujunya of leadership Kadang tidak butuh determinannya bahkan Kita khusus cari yang Faktor yang mempengaruhi kepemimpinan Kepemimpinan saja Jadi fokus kepada kepemimpinan Biasanya akan ada beberapa tolak ukur yang ketemu Kalau misalnya kita menggunakan Ini apa namanya Kepemimpinan tadi Itu biasanya contohnya seperti Kepemimpinan transformasional Dan transaksional Itu dimensi yang ada di teori kepemimpinan Tolak ukur dalam kepemimpinan Dan triks dan tipsnya Yang memudahkan penelitian untuk melanjutkan membuat kuisyonet Carilah jurnal yang ada tolak ukur Dengan sudah mencantumkan lampiran item kuisyonet Sehingga bisa kita kembangkan Bisa kita kembangkan Kita buat dengan kalimat sendiri Itu penting Namun jika itu tidak ada Trik yang selanjutnya Carilah yang ada penjelasan dari Tolak ukur itu Dari dimensi tolak ukur itu Biasanya kan ada penjelasan Ada yang tidak Ada definisi sendiri Ada yang tidak Sehingga penting cari yang ada definisinya Untuk memudahkan juga nantinya Jadi itu tadi akademinya Tidak sekedar mencari definisi Tapi dari definisi dari suatu variable Kalau kita bicara lantar belakang teori Landasan teori di bagian Kita bisa men-drop dong ke bawah Menjadi penemukan yang namanya Dimensi dan tolak ukur variable Dan ini nanti sangat penting sekali Hubungannya dengan pada saat kita Sudah masuk ke bab 3 Karena disitu kita harus membuat Tisi-tisi instrumen penelitian Seandainya nanti kita akan membuat Research dengan menggunakan data penelitian Oke Itu tadi terkait ke Apa namanya? Dimensi tolak ukur ya Nah kemudian di bab 2 Selain landasan teori Dimensi tolak ukur Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan itu Ada di kerangka model penelitian Gimana Mas Juditeknik membuat Kerangka model penelitian? Tadi dari jurnal-jurnal yang sudah ditukulkan tadi? Kerangka model penelitian itu Seperti yang tadi sudah dijelaskan Tadi juga sudah kita singgung Pas membahas outline ya Jadi perlu ada pemetaan jurnal Jadi mapping jurnal Yang sudah didapatkan tadi Sehingga kita mengetahui variable yang menjadi variable independen Apa yang menjadi variable dependennya Dan apakah ada variable tambahan di mediasi atau tidak Sehingga perlu digambar anak panah Yang menunjukkan pengaruhnya Hubungan antara variable X misalnya dan variable Y Atau ada variable Z sebagai variable penghubung nantinya Oke jadi setelah jelas Tadi dari mulai definisi Kalau ukur Kemudian sudah ada gambar framework kerangkanya Otomatis kita bisa men-drop Dalam hipotesis penelitian Jadi itu teman-teman Di bab dua ya Tapi sebelumnya mungkin sedikit diulas Mengenai hipotesis penelitian Bagaimana? Untuk hipotesis penelitian Untuk hipotesis penelitian Hipotesis penelitian itu kan merupakan Dugaan sementara Namun tidak bisa seorang peneliti Hanya sekedar menduga Tapi perlu ada rujukan sebelumnya Dari hasil-hasil yang sudah ditemukan Iya Paling tidak dalam sementara penelitian itu Mencantumkan minimal lima buah rujukan Yang menguatkan hipotesis Atau dugaannya tadi Sehingga dia memahami bahwa Selama ini ternyata mayoritas penelitian itu Mendapatkan hasil signifikan positif atau negatif Sehingga bisa diduga bahwa pengaruhnya adalah signifikan positif atau signifikan negatif Oke Kemudian selain itu Seharus juga ada benang merah ya Iya ada benang merah Keberlanjutan antara hipotesis penelitian dengan Rumusan dan tujuan Tujuan penelitian Oke Dan nanti itu akan dibahas Akan dilihat hasilnya di Disimpulkan Iya kan Iya Harus ada benang merahnya Tapi ini di bab 2 Mengukalkan hipotesis Maka tujuan sebelumnya adalah Tujuan penelitian Iya Itu saja teman-teman Bahasan kali ini terkait Chapter 2 ya Bab 2 dalam penulisan Penulisan karya ininya Seberinci penulisan Beberapa hal tadi sudah disampaikan Dan kita lanjutkan lagi Nanti di sempatan berikutnya Kita akan bahas bagaimana cara Mengusung chapter 3 Bab 3 dari penulisan kita Sudah? Oke, kembali lagi di channel Edutainment Setelah tadi kita membahas Bagaimana tips, trik Menyusun Riset dalam waktu 2 bulan Kita sudah sampai chapter 2 tadi ya Mas ya Selanjutnya kita akan lanjut lagi Kali ini bagaimana Tips, trik Untuk membuat Chapter 3 Chapter 3 ini Metodologi penelitian Oke Jadi bagaimana ini Mas Judy dan Mas Ajik Tips, trik Yang bisa dibagi ke teman-teman Untuk Menyusun Bab 3 Tips dan trik Untuk Bab 3 sendiri Yang perlu diperhatikan Yaitu pada Jenis Jenis dan desain penelitian Nah Jenis dan desain penelitian itu Ada 2 Satu Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Yang biasa kita kerjakan Karena ada banyak penelitian yang lain Iya betul Nah bedanya apa Mas Ajik Penelitian Riset kualitatif Dan kuantitatif Nah untuk kualitatif Biasanya ke arah Deskripsi penjelasan Serta berhubungan dengan Teori Atau keadaan objek penelitian itu Sedangkan Kuantitatif Itu Berdasarkan Angka-angka Dalam Menarik sebuah kesimpulan Tuh Mbak Juti mungkin mau nampakkan Iya Kalau kualitatif itu nantinya akan Seperti Menghubungkan Dari teori yang ada Dengan Objek penelitian Sehingga Baru bisa dibuat kesimpulan Sedangkan Untuk kuantitatif Itu Bisa berbagai macam nantinya Tergantung dari Cara Dan alat analisis Yang digunakan Sehingga bisa menarik kesimpulan Dengan hasil yang sudah ditemukan Berupa angka-angka tadi Iya Biasanya kuantitatif itu Berkaitannya dengan Hubungan antara variable Kita Meneliti hubungan antara satu variable Dengan Variable yang lain Pengaruh antara satu variable Dengan menaruh Satu variable yang lain Betulnya Menggunakan alat bantu Statistik Biasanya menggunakan seperti itu Kemudian selain Jenis dan desain penelitian Tadi kualitatif Kualitatif Apa lagi yang perlu diperhatikan Yang selanjutnya itu adalah Objek dan subjek penelitian Apa bedanya mas? Kalau objek penelitian Itu lebih kepada Sebuah lembaganya Yang menjadikan Topik pembahasan itu Dimana Lokasi penelitiannya dimana Itu objek penelitian Terkadang Sering peneliti itu terbalik Atau kadang Salah penafsirkan Antara objek dan subjek Nah Untuk yang jadi responden Ketika kita melakukan penelitian Dengan data primer Maka subjeknya itu Yang disebut responden Subjek itu lebih kepada Individu atau orang-orang Yang ada di dalam Sebuah lembaga itu Jadi itu Tadi sudah Apa namanya Subjek dan objek penelitian Sudah Kemudian yang pertama tadi Apa mas? Jenis dan desain Desain penelitian Kemudian yang berikutnya Apa mas Adik? Yang berikutnya itu Metode Pengumpulan data Nah metode pengumpulan data Itu ada dua Satu data primer Dan satunya data sekunder Bedanya apa itu Antara data primer Data sekunder Data primer itu Bedanya mengumpulkan Mengumpulkan secara Pribadi Atau biasanya Secara kuisoner Nanti kita kasihkan ke Responden langsung Nah untuk data Sekunder Itu kita cari di Biasanya kita cari di BI Bursa Efek Indonesia Jadi ke lembaga penyedia data Lembaga penyedia data Data primer bedanya dengan Data sekunder Kalau data primer Itu biasanya kita mengumpulinya Melalui Angket Angket atau prisoner Ya betul Angket atau prisoner Sudah disusun Baik poisoner terkutup Ataupun terbuka Terbuka Kemudian Dibagikan Disebahkan ke target Responden Disebar itu Kalau yang sekunder Biasanya Data-data yang sudah Ada Sudah ada Contoh Contoh di BI DBI kan laporan keuangannya Laporan keuangan Data ICMD Indonesia Capital Market Directory Data Annual Report Dan sebagainya itu di Bursa Efek Indonesia Kita juga sering ambil data dari BPS Data dari OJK Data dari Mana lagi Mas Yudhi? Banyak Jadi lembaga penyedia data Dan Jangan khawatir Kita Dari IDEA Support data Sejak tahun 2000 Sampai tahun sekarang 2021 Insya Allah ada Data-data BI Data-data Tergantung request Tergantung Variable Kita bantu Tergantung lembaganya Terakhir update itu Kapan? Karena biasanya 3 bulan terakhir Dan jadi update Misalnya sekarang Bulan Juli Berarti baru update Sampai bulan Mer atau April Yang ada Tersedia itu biasanya Oke Itu untuk Data primer Dan data sekunder Kemudian dalam penelitian Itu tentunya Kita harus Mengambil Sample tentu ya Sample itu di update Dari populasi Bebedaan antara populasi Dan sampel itu seperti apa? Populasi itu Dia lebih kepada Seluruh Seluruh subjek yang ada Di dalam Objek penelitian Itu populasi Sedangkan sampel itu Bagian dari populasi Jadi sebagian Atau perwakilan-perwakilan Yang memang nanti Diambil untuk Bisa membantu Proses penelitian Oke Dalam penentuan sampel Biasanya dia pakai Cara apa? Dalam penentuan Penentuan sampel itu Dalam teknik Untuk mengambil Berapa jumlah sampel Yang tertutup Biasanya Kita punya dua cara Yang sering kita gunakan Dan paling umum Digunakan Kalau datanya itu diketahui Atau populasinya diketahui Kita sering menggunakan Rumus Lopin Karena datanya sudah diketahui Sedangkan untuk Populasi yang belum diketahui Kita menggunakan Rumus Hair Rumus Hair itu gimana? Rumus Hair itu tinggal Kita kalikan Skala lingkat Yang kita Jumlah pertanyaannya Di dalam penelitian Dikalikan dengan Jumlah pertanyaan Yang ada dalam Guisoner Jadi item pertanyaan Guisoner Pervariable Ada berapa banyak Setelahnya berapa Dikalikan skala lingkat Skala lingkatnya Kata-kata 5 5 Dikalikan 60 Berarti ada 300 sampel 300 sampel Dari populasi Ujarah penentuannya Seperti itu Selain itu juga Bisa menggunakan Rumus Setelah satu Rumus yang biasa Digunakan Kita pakai Slovin Iya Slovin Oke Kemudian Dalam Bab 3 Biasanya Ini terkait Dengan pembahasan Sebelumnya Itu Ditampilkan juga Namanya Kisi-kisi Instrumen Penelitian Bapak Guisoner Seperti apa Untuk kisi-kisi Sendiri Itu kan Fungsinya Itu nanti Mempermudah Untuk Membuat kalimat Pertanyaan Pertanyaan Quisonernya itu Selain itu Perlu juga Karena harus Menghubungkan Dengan objek Penelitian yang Dilakukan itu Tambahan Tambahan Biasanya Kisi-kisi Ini Yang paling mudah Yang seperti tadi Dijelaskan Membuat kisi-kisi Karena Kadang Untuk menentukan Kisi-kisi Itu tidak Sembarangan juga Butuh Ada Kalimat Kata-kata kunci Dalam Quisoner Nantinya Yang itu Harus ada Di dalam Pertanyaannya Sehingga Untuk menentukan Quisoner Itu paling mudah Mencari jurnal Yang memang Sudah ada Quisonernya Itu secara Umumnya Paling mudah Demikian Karena Dari jurnal Yang kita Perolah Itu Pasti Sudah ada Masing-masing Dimensi Dimensi Topuk Dimensi Topuk Misalnya Dari Satu Variable Terentu Ada Berapa Dimensi Misalnya Saya Lebih suka Ngambil Contoh Keadilan Keadilan Itu Bisa Ada Tiga Sampai Empat Dimensi Topuk Yang Dikembangkan Oleh Seorang Peneliti Dalam Tahun 2000an Sehingga Ada Tiga Yang pertama Ada Keadilan Procedural Terus Ada Keadilan Distributif Ada Keadilan Informasional Sama Keadilan Keadilan Institusional Jadi Ada Coyuan Yang paling Sering Digurakan Hanya Tiga Yaitu Distributif Prosedural Dan Informasional Oke Jadi Nanti Kisih-kisih Instrumen Quisionernya Sudah Kemudian Nanti Mereka Akan Sebar Quisioner Itu Setelah Disebar Bisa Dalam Bentuk Quisioner Online Ya Pada Google Chrome Atau Bisa Langsung Ke Target Responder Yang Dijuju Tentunya Nanti Setelah Data Direkat Harus Diolah Yang Jadi Pertanyaan Sekarang Bagaimana Cara Kita Memilih Alat Uji Hipotesis Yang Tepat Karena Masing-masing Judul Topik Penelitian Alat Ujinya Beda-beda Kemudian Software Yang Digunakan Beda-beda Masing-masing Beda-beda Caranya Gimana Menentukan Dalam Menentukan Ujinya Udah Beda-beda Tergantung Kerangkanya Kerangka Model Penelitian Kresi Sederhana Kresi Berganda Kalau Ada Menggunakan Variable Mediasi Mas Dib Baiknya Pake Apa Untuk Variable Mediasi Berbeda Dengan Sederhana Berganda Tadi Cukup Pake SPSS Cukup Atau Kalau Misalnya Datanya Menggunakan Data Panel Maka Menggunakan Echius Echius Juga Bisa Oke Nah Jika Ada Mediasi Maka Kita Bisa Dua Kita Kita Perjaca Mati Dulu Yang Biasa Kita Gunakan Biasa Kita Gunakan Itu Ada Analisis Jalur Dan Analisis SEM Atau Structural Structural Equation Model Kalau Analisis Jalur Biasanya Hanya Meneliti Pengaruh Dan Dampak Yang ditimbulkan Jadi Ada Ada Y1 Dan Y2 Ini Bisa Maka SPSS Cukup SPSS Atau Bisa Lebih Komplek Lagi Dan Lebih Apa Namanya Lebih Hasil Lebih Smart Baik Minimal Echius Dan Smart S SPS Dengan Untuk SEM Ini Gak Bisa SPSS Jadi Kalau Misalnya Ada Yang Ngotot Maka SPSS SEM Ini Modelnya Itu Kita Tidak Bisa Tetapkan Secara Jelas Karena Ada Peranggarung SEM Untuk Model Structural Yang Menggunakan Variable Mediasi Dianjurkan Untuk SPS Itu Memang Gak Bisa Sulit Pake Software Yang Memang Dibususkan Menganalisis SEM Biasanya Kita Menggunakan SEM SEM Memgunakan Amos Ada Amos SEM Ada Smart SEM 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 Tergantung Juga SEM Itu Biasanya Kita Sering Memang Menggunakan Amos Karena Amos Itu Dibuat Dibuat Memang Musus Untuk SEM Jadi Amos Itu Memang Dibuat Untuk SEM Jadi Sekilas Tadi Sudah Dibahas Inti Dari Chapter 1 Sampai Chapter 3 Proposal Intinya Cuma Itu Setelah Kita Ngomong Proposal Nanti Berikutnya Bagaimana Kita Melakukan Analisis Dan Pemahasan Oke Sahabat Sahabat Akademia Demikian Sekilas Informasi Terkait Bagaimana Tip Strik Untuk Menyusul Riset Dalam Lampas Sikat Dan Di Tahapan Berikutnya Nanti Kita Akan Membahas Lebih Lanjut Bagaimana Cara Untuk Melakukan Analisis Interpretasi Dengan Membahas Hasil Output Dari Uji Statistik Yang Tadi Sudah Dijelaskan Oke Terima kasih Oke Di Tahapan Berikutnya Setelah Tadi Kita Ngobrolin Tentang Metodologi Penelitian Daktar Tiga Di Daktar Ini Adalah Yang Paling Krusial Karena Kita Akan Membahas Bagaimana Caranya Melakukan Analisis Interpretasi Membahas Hasil Output Dari Data Yang Kita Proleh Di Lapangan Mas Dibi Dan Mas Acik Untuk Bapak Analisis Dan Pembahasan Itu Apa Saja Bagaimana Yang Bukit Perhatikan Silahkan Di Di Bapak Bapak Penelitian Akan Melakukan Pembahasan Dan Analisis Interpretasi Atas Output Yang Telah Diolah Itu Sendiri Nah Output Itu Bisa Antara Lain Yaitu Deskriptif Statistik Profil Responden Banyak Banyak Sebenarnya Di Bapak Itu Nanti Yang Dibahas Terutama Nanti Ada Perbedaan Di Antara Penelitian Dengan Data Primer Dan Data Sekunder Untuk Data Primer Biasanya Akan Melewati Uji Keabsahan Atau Uji Instrumen Penelitian Pertama Ada Uji Paliditas Dan Uji Renatilitas Biasanya Berbeda Antara Tergantung Juga Alat Yang Digunakan Kalau Maka SPSS Ada Uji Paliditas Dan Relabilitas Secara Langsung Kalau Maka SEM AMOS Berarti Ada Nama Uji CFA Confirmatory Factor Analysis Dan Construct Relability Itu Untuk SEM AMOS Jadi Data Primer Itu Harus Melulus Dengan Uji Kedua Itu Apakah Data Itu Dinyatakan Palid Dan Reliable Atau Tidak Jadi Intinya Suatu Data Itu Bisa Diolah Lebih Lanjut Apabila Data Tersebut Sudah Teruji Valid Dan Teruji Reliable Artinya Bahwa Item Funioner Yang Disebar Yang Diajukan Respondan Itu Memang Layak Untuk Dilakukan Karena Ada Beberapa Item Funioner Yang Harus Di-drop Atau Harus Diteluarkan Pertanyaan Dan Tidak Diikutkan Dalam Pertanyaan Atau Diganti Dengan Pertanyaan Lain Karena Setelah Di-uji Ternyata Tidak Valid Iya Kan Itu Gunanya Uji Validitas Dan Validitas Tapi Kadang Juga Untuk Data-data Tertentu Itu Untuk Data Primer Oke Tapi Untuk Data-data Tertentu Misalnya Data Sekunder Itu Juga Butuh Yang Namanya Instruksi Klasik Bisa Dijelaskan Sedikit Mengenai Uji Instruksi Klasik Ada Retro Kodestisitas Kemudian Ada Ciner Malik Ada Autokorelasi Data Kodestisitas Tujuannya Berapa? Di dalam Data Kunder Yang didapat Dari Laporan Uangan Misalnya Anuali Dan lain Sebagainya Itu Memang Resumsi Terdistribusi Secara Normal Menyebar Dan Tidak Membentuk Satu Garis Tertentu Sehingga Bisa Dikatakan Normal Yang Kedua Ada Heterokestis Dasticitas Untuk Heterokestis Dasticitas Maka Data Itu Dilihat Apakah Membentuk Satu Garis Diagonal Atau Tidak Heterokestis Dikatakan Pola Biasanya Kita Menggunakan Scatter Proc Kemudian Kalau Autokorelasi Kalau Autokorelasi Kita Akan Menihat Itu Nilai Clip Dan Nilai Itu Multikorelasi Kalau Autokorelasi Biasanya Kita Pakai Turbin Turbin Itu Untuk Data Sekunder Memang Biasanya Perlu Ada Uji Tambah Kita Menggunakan Uji Normalitas Kita Gunakan Kolmogorov Smirnov Atau Atau Biflot Bisa Heterokodestisitas Kita Pakai Uji Skater Plot Kemudian Kalau Multikolonialitas Kita Bisa Gunakan Faf Tadi Iya Kan Kemudian Satu Lagi Apa Sih Autokorelasi Kita Pakai Durbin Turbin Bahasa Untuk Uji Tambahan Khusus Untuk Data Sekunder Kalau Data Primer Biasanya Kelayakannya Cuma Dari Validitas Dan Validitas Sertai itu Baru Kita Pilih Tadi Alat Alat Unjinya Mau Pakai Apa Mau Pakai Sobger Yang Mana Tergantung Kelakka Dan Model Sekarang Jadi Masalah Adalah Bagaimana Caranya Kita Bisa Melakukan Analisis Interpretasi Dari Hasil Output Yang Sudah Dihasilkan Dari Sobger Itu Gimana Tahapan Untuk Membuat Analisis Interpretasi Untuk Tahapannya Itu Setelah Data Diolah Penelitian Juga Dituntut Untuk Mampu Melakukan Lebih Menguji Lebih Dalam Lagi Terkait Hubungan Variable Yang Digunakan Itu Setelah Kita Data Tadi Palit Variable Atau Lulus Uji Maka Pembahasan Selanjutnya Kita Harus Melihat Dulu Apakah Data Ini Berpengaruh Signifikan Positif Atau Signifikan Negatif Yang Pertama Jika Data Berpengaruh Signifikan Maka Memiliki Pengaruh Yang Dia Besar Untuk Variable Y Dalam Objek Penelitian Kalau Dia Positif Maka Berarti Pengaruh Searah Dimana Jika Variable X Naik Otomatis Variable Y Naik Untuk Dikandingkan Berarti Dia Sebaliknya Oke Pertanyaan saya Bagaimana Implikasi Manager Setelah Dapat Itu Tadi Hasil Maka Implikasinya Baru Bisa Ditentukan Karena Kalau Itu Tidak Ditemukan Hasilnya Tadi Maka Sulit Untuk Menentukan Implikasinya Implikasi Yang Digunakan Itu Biasanya Harus Menyasar Pada Objek Langsung Dengan Mengaikkan Hasil Dari Dimensi Dimensi Yang Ada Sehingga Kita Bisa Tentukan Ke arah Mana Dimensi Itu Berpengaruh Seberapa Besar Pengaruhnya Di Dalam Ojek Penelitian Karena Hasil Yang Dapatkan Itu Harus Benar Menggambarkan Secara Utuk Kondisi Real Di Lapangan Itu Baru Bisa Dijelaskan Dengan Hasil Yang Tadi Kalau Tidak Signifikan Berarti Harus Ada Solusi Tambahan Yang Itu Bisa Memecahkan Permasalahan Yang Ada Dalam Penelitian Jadi Intinya Kalau Misalnya Hasilnya Positif Berpengaruh Positif Dan Signifikan Tidak Terlalu 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 Sekarang Pertanyaannya Kalau Misalnya Artinya Tidak Sikminkan Atau Pengaruh Negatif Itu Berarti Kan Anda Sebagai Peneliti Harus Bisa Memberikan Alibi Atau Alasan Itu Bagaimana Kondisinya Seperti Itu Karena Negatif Untuk Yang Tidak Sikminkan Yang Negatif Artinya Gini Bahwa Hasil Riset Kita Ternyata Berlawanan Berlawanan Dengan Hasil Riset Sebelumnya Kebanyakan Menyatakan A Sedangkan Hasil Riset Kita Ternyata Pog Berbeda Dengan Yang Lain Itu Gimana Untuk Tidak Sikminkan Negatif Biasanya Memang Ada Variable Yang Memang Harus Kesana Tapi Kalau Untuk Yang Memang Bertolak Belakang Dengan Hipotesis Ini Yang Mungkin Agak Berat Ketika Kita Harus Harus Muter Lagi Kita Harus Cari Cara Lagi Bagaimana Caranya Hasil Penelitian Itu Memang Benar Benar Jadi Solusi Yang Biasanya Kita Lakukan Adalah Kita Men-drop Lagi Dari Dimensinya Yang Saya Biasa Lakukan Itu Saya Drop Lagi Dimensinya Bagaimana Hubungan Dari Dimensi Variable X Dan Variable Y Sehingga Saya Bisa Temukan Satu Titik Dimana Alibinya Ditemukan Jadi Kita Sudah Dapat Poin Kemudian Begini Kadang Dalam Kondisi Real Di Lapangan Kita Seringkali Berada Di Dalam Situasi Dilema Karena Hasil Sebaran Data Yang Memang Benar-benar Sudah Disebar Oleh Klien Kita Artinya Visionary Itu Memang Sudah Disebar Ke Target Yang Memang Dituju Ternyata Hasilnya Setelah Diolah Itu Tidak Sesuai Dengan Rangka Model Maupun Hipotesis Yang Kita Buat Seandainya Kita Diminta Untuk Memanipulasi Bagaimana Supaya Hasilnya Sesuai Dengan Kerangka Model Yang Sudah Disusun Sesuai Dengan Hipotesis Yang Disusun Menurut Pendapat Sampai Gimana Kira-kira Bisa Enggak Kayak Gitu Untuk Pendapat Kita Pribadi Bisa Saja Agak Filti Filti Sebenarnya Karena Kebanyakan Client Itu Suka Maksa Ketika Pokoknya Hasilnya Harus Gini Jadi Riset By Pesanan Sebetulnya Terkadang Memang Kita Pengen Sesuai Saja Karena Kan Ini Riset Yang Harusnya Sedangkan Keadaan Real Harus Dicantumkan Tapi Kalau Sudah Mereka Memang Menginginkan Demikian Kita Juga Tidak Bisa Berubah Banyak Yang Pertama Yang Perlu Dipahami Kita Tidak Berubah Salah Karena Seperti Yang Di Awal Kita Hanya Support Yang Mengambil Pertusan Tetap Mereka Dan Apapun Hasil Riset Sebetulnya Tergantung Mereka Mereka Jadi A Mau Jadi B Mau Jadi C Suka Suka Mereka Kan Terus Kita Sebatas Support Sebenarnya Jadi Kita Tidak Bisa Memaksakan Ini Sesuai Dengan Datanya Jadi Memang Ada Beberapa Yang Minta Demikian Sehingga Kita Sikapi Saja Dengan Dengan Lama Dan Baik Saja Sehingga Kita Terima Saja Apa Yang Dia Inginkan Sehingga Hasilnya Karena Nanti Hasilnya Yang Mempertanggungjawabkan Juga Dia Bukan Kita Kita Karena Sebatas Support Sagi Jadi Kita Sudah Menyediakan Sesuai Dengan Keinginannya Sehingga Nanti Ketika Ada Sidang Dan Sebagainya Dia Yang Mempertanggungjawabkan Hasil Itu Yang Penting Dalam Kesepakatan Yang Sudah Ada Ketika Ingin Dimanipulatif Maka Kita Hanya Bisa Menjelaskan Bahwa Nanti Dia Bertanggungjawab Penuh Sekilas Bahasan Kita Untuk Chapter 4 Kita Bahas Analisi Data Analisi Analisi Interpretasi Hasil Dan Di Kesempatan Berikutnya Kita Akan Bahas Lagi Bagian Terakhir Dari Sesi Ini Bagaimana Menyusun Chapter Terakhir Meskipun Kadang Di Beberapa Institusi Di Beberapa Kampus Tidak Hanya Sebatas 5 Bab Ada Yang Sampai 7 Bab Sebanyakan 7 Bab Tapi Umumnya 5 Bab Bagian Terakhir Sesi Kita Nanti Kita Akan Bahas Mengenai Bagaimana Menyusun Kesimpulan Saran Demi Sistir Oke Sampai Akhirnya Di Penghujung Kali Ini Kita Akan Bahas Bagaimana Tip Triks Untuk Menyusun Chapter 5 Bagaimana Membuat Kesimpulan Dan Saran Yang Baik Setelah Tadi Kita Membahas Mulai Dari Chapter 1 Sampai Chapter 4 Sekarang Kira-kira Gimana Ini Sisi Jawa Sajib Cara Tip And Tricks Untuk Membuat Kesimpulan Dan Tujuan Satu Tujuan Tujuan Penelitian Kemudian Di Chapter 2 Sudah Dikemukakan Hipotesis Jadi Kesimpulan Itu Harus Menjawab Tujuan Perumusan Masalah Tujuan Dan Hipotesis Jadi Penelitian Dianggap Tidak Selesai Kalau Kesimpulannya Itu Tidak Menjawab Tujuan Perumusan Dan Hipotesis Jadi Poin Pertama Bahwa Kesimpulan Harus Menjawab Tadi Kan Pemusas Tujuan Dan Hipotesis Penelitian Dan Dalam Kesimpulan Itu Tidak Perlu Lagi Karena Tadi Di Bapak Sudah Dimasuk Jadi Cukup Menjawab Hasilnya Saja Langsung Kesimpulan Kesimpulan Ini Kesimpulan Bahwa Ini Berpengaruh Signifikan Terhadap Ini Hasil Kesimpulannya Seharus Menjawab Hipotesis Hipotesis Kesimpulan Itu Itu saja Kesimpulan Kemudian Untuk Saran-saran Biasanya Bagaimana Cara Membuat Saran Masukkan Saran itu Ke siapa Caran itu Sesara umum Ada dua Yang pertama Pada penelitian Selanjutnya Yang kedua Pada Institusinya Sendiri Institusi Tempat Objek penelitian Biasanya Saran ini Tidak jauh-jauh Dari manfaat Dan kontribusi Tadi Sehingga Mengembangkan Yang sebelumnya Dengan hasil Yang ada Untuk penelitian Selanjutnya Biasanya Lebih ke arah Pengembangan Teori Sehingga Pengaruhnya Tidak Tidak Sekedar Apa yang Sudah Digunakan Atau Objeknya Bisa Menggunakan Objek Yang lain Atau Dengan Dengan Catatan Catatan Yang khusus Dalam Pengembangan Teori-teori Yang sebelumnya Digunakan Itu untuk Dengan Menambah Variable Terlihat Baru Yang dinaigai Ada pengaruhnya Terhadap Variable Saran Itu Kepada Penelitian Selanjutnya Kalau untuk Ini Kalau untuk Institusi Yang perlu Dilakukan Melihat Hasil Hubungan Variable Jelas Ini yang Menjadi Koko Bahasan Sehingga Ini bisa Mengatasi Fenomena Yang terjadi Saran Seperti Apa Berupa Solusi Yang Nantinya Bisa Dikerjakan Institusi Untuk Memperbaiki Fenomena Yang terjadi Itu Biasanya Mengarah Kepada Institusi Misalnya Sebagai Contoh Misalnya Keadilan Terhadap Klan Oper Bagaimana Keadilan Itu Diterapkan Dengan Jumlah Karyawan Yang Sudir Berjanti Keluar Masuk Artinya Ada Permasalahan Di Keadilannya Atau Memang Penerapan Keadilan Itu Seperti Apa Apakah Memang Sudah Merata Dilaksan Atau Belum Belum Nanti Saran Yang Bisa Disampaikan Adalah Berdasarkan Hasil Biasanya Kita Lebih Kepada Mencari Lebih Detail Lagi Saran Jadi Sarannya Lebih Per Dimensi Kalaupun Biar Lebih Detail Lagi Kalau Kalau Kita Masih Hanya Menggunakan Variable Maka Saran Itu Hanya Berputak Secara Umum Saja Agar Kita Lebih Fokuskan Lebih Fokuskan Agar Agar Pada Objek Penelitian Itu Bisa Diterapkan Lebih Lebih Baik Lagi Jadi Intinya Disarang Itu Selain Saran Untuk Penelitian Selanjutnya Juga Kontribusinya Untuk Institusi Perusahaan Terbaik Kadang Perlu Ada Tambahan Saran Untuk Instasi Terkait Pemerintah Pemerintah Masukkan Masukkan Dari Penhasil Riset Yang Perlu Dan Satu Lagi Mungkin Juga Tapi Tidak Semua Kampus Selain Kesimpulan Saran Juga Ada Keterbatasan Penelitian Kira-kira Perlu Tapi Harus Gini Keterbatasan Intinya Kan Terbatasan Antara Perlu Dan Tidak Perlu Karena 41 Sudah Meninggung Sudah Kadang Ada Jam Terlima Yang Perlu Keterbatasan Penelitian Disampaikan Salah Satunya Misalnya Karena Keterbatasan Akses Waktu Dan Sebagainya Itu Biasanya Disampaikan Bahwa Dalam Penelitian Ini Tidak Meneliti Variable Ini Hanya Fokus Variable Misalnya Begitu Atau Bahkan Di Poisoner Kadang Belum Tentu Menggambarkan Kondisi Real Di Lapangan Itu Bisa Bisa Perusahaan Bisa Objek Bisa Bisa Hasil Oke Jadi Itu Tadi Teman Teman Sekilas Chapter 5 Berarti Sudah Hampir Semua Sudah Selesai Jadi Bagaimana Tips Trik Seperti Agak Panjang Tadi Terkeseluruhan Intinya Itu Yang Biasa Dilaksanakan Oleh Tim Support BDMU Untuk Membuat Supaya Research Anda Bisa Cepat Selesai Dan Pengalaman Di Lapangan Memang Biasanya Kalau Skripsi Tesis Tidak Sampai Buat Bulat Kadang Ada Yang Dua Minggu Sudah Selesai Tergantung Mahasiswanya Tergantung Mahasiswanya Juga Kita Support Semangsimal Mungkin Kadang Dosenya Yang sibuk Mahasiswanya Yang Biasanya Kan Kita Outland Sama Proposal Itu Biasanya Kurang Dari Seminggu 5 Hari Itu Kita Bisa Selesaikan Outland Dan Proposal Bahkan Kurang Tuh Bikin Proposal 5 Hari Malainkan Seminggu Selesai Dan Repisi Repisi Proposal Itu Chapter 1 Sampai Tab Reset Itu Kita Kerjakan Maksimal 2 Sampai 3 Hagi Tidak Sampai Seminggu Jadi 10 Hari Sudah Selesai Proposal Yang Lama Kadang Di Reset Kalau Terjun Kelapangan Harus Sebar Persona Makanya Kembali Lagi Kemahasiswanya Sebenarnya Jadi Karena Konsultannya Kita Support Jadi Buat Teman Teman Yang Punya Kesulitan Untuk Menyelesaikan Riset Ya Baik Skripsi Tesis Maupun Presentasi Dan Membentukkan Team support Kami Dari Idea Riset Dan Konsultan Siap Untuk Membangga Anda Kalau Perlu Apa Samanya Modul Modul ada Ya Modul Tip Triks Penyusunan Yang Tadi Modul Mulai Dari Outline Proposal Sampai Selesai Kita Sudah Bikin Masuk Video Tutorial Sudah Sudah Ada Jadi Kalau Butuh Materi Inti Dari Apa Yang Kami Sampaikan Tadi Bisa Hubungi Nanti Ada Di Kolom Deskripsi Disini Ya Kemudian Sekali Lagi Buat Yang Membutuhkan Bantuan Support Untuk Penyusunan Deskripsi Tesis Tesis Atau Disertasi Bisa Hubungi Kami Kami Akan Support Semaksimal Mungkin Sampai Anda Selesai Kali-kali Cukup Itu Saja Mas Dan Mas Ajit Terakhir Ada Tambahan Yang Mau Sampaikan Ya Mungkin Itu Sedia Pak Cukup Ya Ajit Cukup Cukup Oke Demikian Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Di Channel Sampai Testa Sampai 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 Terima kasih.